Baik itu di benua Tiansuan atau di benua Senwu, Jitiansing telah dirugikan oleh iblis. Kebiadaban, haus darah, tirani, dan keserakahan para iblis semuanya telah ditampilkan dengan jelas. Setiap kali iblis memulai perang, mereka akan membanter ratusan juta orang. Mereka adalah ras yang hanya tahu cara membunuh dan menjarah, dan mereka memandang semua makhluk hidup sebagai mangsa dan makanan. Jitiansing secara alami ingin menghancurkan iblis dan menghilangkan semua potensi ancaman. Jika tidak, Demon Saint dan Demon God baru akan muncul setelah iblis tidak aktif selama ribuan tahun. Pada saat itu, benua Senwu akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Yun Yao dan Jike sama-sama mengerti maksudnya, dan mereka mengangguk setuju. Bagaimanapun, Jike telah memulihkan sebagian ingatannya dari kehidupan sebelumnya. Yun Yao mewarisi ingatan Luo Sui dan Yao Guang, jadi dia seperti dewa dengan temperamen yang lebih acuh tak acuh. Bagi para dewa penguasa dan raja dewa yang tinggi dan perkasa, menghancurkan sebuah bintang atau benua adalah hal biasa. Tiansing, kamu harus pergi. Hati-hati. Saudara Tiansing, meskipun Anda akan bertindak sendiri, jangan lupa mengirimkan pesan kepada kami. Yun Yao dan Jike mengingatkan Jitiansing dan melambaikan tangan padanya. Jitiansing menganggup dan memeluk mereka berdua sebelum berbalik dan terbang menjauh. Tiga hari kemudian, Jitiansing kembali ke Pegunungan Tiansu. Tanah dalam radius 10 juta kilometer berada di bawah kekuasaan Heaven Punisers. Para pemimpin lebih dari 300 kota dan suku telah ditanamkan teknik rahasia pengendalian jiwa oleh Heaven Punisers. Setiap kota memiliki ratusan ribu rakyat jelata dan seniman bela diri yang telah diperbudak oleh Heaven Punisers. Mereka dipaksa menambang, menanam ramuan roh, dan menjara sumber daya budidaya siang dan malam. Setiap kota telah ditutup, dan seniman bela diri serta rakyat jelata tidak diizinkan masuk atau keluar tanpa izin. Mereka menjalani kehidupan yang gelap, seolah-olah mereka adalah tahanan. Ada lebih dari 100 Heaven Punisers yang menjaga wilayah ini. Setengah dari mereka berkumpul di Heaven Punising Palace di reruntuhan Pegunungan Tiansu. Istana hukuman surga yang megah dan bermartabat ini adalah pusat kekuasaan Pegunungan Tiansu. Tidak hanya dijaga ketat, tetapi juga mengumpulkan sumber daya yang telah dijarah dari berbagai kota. Itu benar-benar tempat dengan kekayaan yang bisa menyaingi suatu negara. Sore harinya, matahari mulai terbenam dan angin dingin bertiup. Jitiansing berdiri di atas awan, menatap istana penghukuman surga. Wajahnya cuek dan matanya dingin. Dia mengamati sebentar dan melihat bahwa istana penghukuman surga masih beroperasi seperti biasa. Dia tidak bisa menahan cibiran. Ini baru tiga hari. Tampaknya para pejuang klan penghukum surga ini masih belum mengetahui bahwa Jenderal Fulong telah melarikan diri dalam kekalahan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, lalu mengangkat tangan kanannya, membentuk gerakan mantra, dan menunjuk ke langit. Pedang. Seketika, kekuatan suci tak berbentuk melonjak ke langit, memicu kekuatan bintang. Segera, titik cahaya perak yang padat menyala tinggi di langit. Jumlahnya sebanyak 10 ribu. Itu adalah puluhan ribu pedang berbintang, yang masing-masing memiliki panjang ribuan kaki dan memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Desir. Desir. Puluhan ribu pedang berbintang jatuh dari langit seperti hujan meteor. Dalam sekejap mata, radius 300 mil ditutupi oleh hujan pedang berbintang. Puluhan ribu penjaga di luar istana penghukuman surga dan puluhan prajurit penghukum surga di dalam istana semuanya tertangkap basah. Mereka tidak menyangka bahwa kematian sedang menimpa mereka. Boom, boom, boom. Detik berikutnya, hujan pedang berbintang jatuh dari langit, menenggelamkan seluruh hukuman istana surga. Array ilahi pertahanan dari istana surga menghukum langsung hancur. Segera setelah itu, istana mega itu hancur berkeping-keping. Ribuan penjaga hancur berkeping-keping. Debu, kerikil, serta potongan daging dan darah yang tak ada habisnya beterbangan kemana-mana, menutupi ratusan mil daratan. Seluruh area berada dalam kekacauan. Istana dan rumah-rumah runtuh menjadi reruntuhan. Tanah dalam radius seribu mil berguncang hebat, dan selokan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Jitiansing berdiri di langit dengan ekspresi acu-ta'acu, menata pemandangan langit dan bumi yang hancur tanpa rasa kasihan. Debu dan jeritan yang menutupi langit berlangsung selama seratus napas sebelum menghilang. Setelah hujan pedang berbintang, istana hukuman surga hancur total, hanya menyisakan tembok dan selokan yang rusak. Puluhan ribu penjaga telah hancur berkeping-keping, dan dua belas prajurit klan penghukum surga telah terbunuh oleh hujan pedang berbintang. Namun, masih ada 37 prajurit klan penghukum surga yang mengenakan baju besi hitam di reruntuhan. Mereka menjerit kesakitan atau lari panik. Meski tidak tewas, mereka semua terluka parah. Mereka berlumuran darah dan kehilangan anggota tubuh. Indra spiritual Jitiansing menyebar, menyelimuti area seluas 2000 mil dan menutup area tersebut. Tidak ada yang bisa lolos dari penyelidikan dan pencariannya. Kemudian dia mengangkat tangannya dan mengirimkan cahaya pedang emas menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya ke prajurit klan penghukum surga yang masih hidup. Desir, 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 desir. Lampu pedang menembus langit, menembus debu dan secara akurat menusuk 37 prajurit klan penghukum surga. Ledakan, ledakan, ledakan. Para prajurit penghancur surga segera meledak menjadi ribuan keping daging dan darah, tulang dan tubuh mereka hancur. Ceritan dan raungan kemarahan tiba-tiba berakhir. Dunia terdiam, hanya debu tak berujung yang melayang turun dengan tenang. Jitiansing menatap reruntuhan itu, matanya yang tajam mencari-cari. Jika ada yang selamat, mereka tidak akan bisa lolos dari deteksinya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat alisnya, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Tentu saja, tidak ada satupun yang selamat di reruntuhan itu. Namun, indra spiritualnya telah menemukan bahwa ada ruang rahasia yang tersembunyi di bawah reruntuhan, dilindungi oleh formasi dewa. Setelah hujan pedang, formasi dewa telah dihancurkan, tetapi ruang rahasia tidak rusak. Jitiansing penasaran. Dengan cepat, dia bersembunyi di bawah tanah dan tiba di depan pintu ruang rahasia. Ruang rahasia yang gelap gulita telah ditempa dari logam khusus. Itu sangat sulit, sebanding dengan artefak ilahi berkualitas rendah. Jitiansing mengeluarkan pedang pemakaman surga dan menebas pintu yang gelap gulita. Dentang. Dengan suara keras, pintu yang terbelah dua itu jatuh ke tanah. Jitiansing masuk ke ruang rahasia. Tatapannya menembus kegelapan dan melihat bahwa ruang rahasia dengan radius 100 meter ini sebenarnya adalah sebuah gudang. Ruang rahasia dipenuhi dengan rak-rak, dan masing-masing rak berisi kotak hitam pekat. Ada lebih dari 3.000 kotak harta karun hitam di ruang rahasia. Jitiansing melihat sekeliling. Dia melihat bahwa setiap kotak ditulis dalam bahasa klan penghukum surga, dan mereka mencatat beberapa informasi. Sayangnya, Jitiansing tidak bisa membaca bahasa klan penghukum surga. Dia terlalu malas untuk mempelajari kata-katanya. Dia menggunakan kekuatan ilahi untuk memecahkan susunan di kotak itu dan membukanya dengan paksa. Yang tidak dia duga adalah bagian dalam kotak harta karun itu adalah ruang penyimpanan dengan radius 30.000 meter. Itu diisi dengan batu spiritual berkualitas tinggi dan berkualitas tinggi, berbagai tumbuhan, dan biji. Ketika dia melihat sumber daya budidaya, dia langsung mengerti. Ini adalah sumber daya budidaya yang telah dijarah oleh klan penghukum surga dari kota. Memang benar bahwa klan penghukum surga telah memperbudak ratusan juta orang di pegunungan pilar surga dan menggunakan puluhan juta budak untuk mengumpulkan sumber daya budidaya. Dalam waktu kurang dari setahun, klan penghukum surga telah menjarah sumber daya budidaya senilai lebih dari 100 miliar batu spiritual. Sumber daya budidaya yang dikumpulkan dari kota akan dikirim ke istana hukuman surga untuk penyimpanan sementara. Ketika jumlah sumber daya terakumulasi sampai batas tertentu, Anyu secara pribadi akan mengantar mereka ke jenderal penakluk naga. Sumber daya budidaya di ruang rahasia ini telah terakumulasi selama tiga bulan dan bernilai sekitar 20 miliar batu spiritual. Menurut tradisi, Anyu akan datang ke istana hukuman surga setengah bulan yang lalu untuk mengangkut sumber daya ini. Namun, hal ini tidak akan pernah terjadi. 2492 Sumber daya budidaya senilai 20 miliar batu roh sudah cukup untuk diolah oleh para murid Gunung Tianzhu selama beberapa ratus tahun. Mengikuti mimpi Ji Tianxing tentu saja tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja, dan dia menyimpan semua kotak harta karun di ruang rahasia ke dalam cincin spasialnya. Dia kemudian meninggalkan reruntuhan Gunung Tianzhu dan menuju ke berbagai kota untuk membunuh para penakluk surga. 40 penakluk surga yang tersisa tersebar di berbagai kota dan bertanggung jawab untuk mengawasi para budak saat mereka mengumpulkan sumber daya. Kecepatan Ji Tianxing sangat cepat, dan membunuh penakluk surga adalah tugas sederhana baginya. Namun, para penakluk surga terlalu tersebar. Dia telah menghabiskan setengah bulan untuk membunuh 42 penakluk surga. Ada juga tujuh penakluk surga, yang telah lama melarikan diri setelah mendengar bahwa istana telah dihancurkan. Bahkan dengan kekuatan dan metode Ji Tianxing, menemukan tujuh penakluk surga di benua Senwu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Tak berdaya, dia hanya bisa menyerah dalam pencarian dan bergegas ke tujuh puluh dua kota secepat mungkin. Hanya ada sekitar 60 penakluk surga yang menjaga tujuh puluh dua kota. Mereka sudah lama menerima kabar bahwa Jenderal Fulong telah dikalahkan dan istana telah dihancurkan. Pada saat Ji Tianxing tiba di tujuh puluh dua kota, 60 penakluk surga telah mendiskusikan tindakan balasan. Mereka tidak dapat melarikan diri dari alam lima elemen, jadi mereka hanya dapat dibagi menjadi tiga kelompok dan diam-diam melarikan diri dari tujuh puluh dua kota. Satu kelompok melarikan diri ke Gunung Dark North, kelompok lain ke Skysea di timur, dan kelompok terakhir ke Runtuhan Dewa di barat. Selama mereka dapat menghindari kejaran Ji Tianxing dan menunggu situasi berlalu, mereka dapat mencoba menghubungi satu sama lain lagi. Tentu saja, mereka telah menjarah sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya dari tujuh puluh dua kota. Masih ada sumber daya senilai sepuluh miliar batu roh yang belum mereka kirimkan tepat waktu. Sebelum mereka melarikan diri, ketiga kelompok tersebut telah membagi sepuluh miliar batu roh secara merata. Metode ini memang efektif, dan Ji Tianxing merasa sangat sulit untuk mengatasinya. Dia mencari di lebih dari empat puluh kota, tetapi dia tidak dapat menemukan satu pun penakluk surga. Pada akhirnya, melalui beberapa petunjuk dan petunjuk, dia berhasil menyusul sebuah tim. Ada dua puluh empat orang dalam kelompok ini, dan mereka mati-matian melarikan diri menuju sky sea yang tak berujung. Ketika mereka mencapai perbatasan tujuh puluh dua kota dan hendak memasuki kerajaan Luoshui, mereka dihentikan oleh Ji Tianxing. Setelah pertempuran sengit, ke-dua puluh empat penakluk surga dibunuh oleh Ji Tianxing. Sumber daya budidaya senilai lebih dari 3 miliar batu roh jatuh ke tangan Ji Tianxing. Selain itu, Ji Tianxing telah menggunakan teknik rahasia pencarian jiwa untuk melahap jiwa dan ingatan beberapa prajurit pemburu surga. Sebagai hasilnya, dia mengetahui rencana para penakluk surga dan rute pelarian dari dua kelompok lainnya. Dia kemudian berbalik dan terbang ke barat, bergegas menuju reruntuhan dewa secepat yang dia bisa. Tujuh hari kemudian, dia mengejar reruntuhan dewa. Setelah banyak pencarian dan pencarian, akhirnya dia menemukan tim itu. Sebanyak 26 tentara dibunuh tanpa ampun olehnya. Tak satu pun dari mereka berhasil melarikan diri. Dia menemukan sumber daya senilai lebih dari 3 miliar dari tubuh para prajurit ekspedisi surgawi. Setelah menangani sekelompok orang ini, Ji Tianxing bergegas ke Gunung Dunia Bawah Utara. Dua puluh hari. Di Gurun Hantu yang terletak di pedalaman Pegunungan Dunia Bawah Utara. Saat itu sudah larut malam. Gurun itu sangat dingin menusup tulang, tetapi tidak ada angin yang menderu-deru. Dunia terdiam. Pada saat ini, bayangan hitam pekat dan dingin diam-diam menyapu Gurun dan melaju ke arah utara. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa bayangan hitam itu bukanlah kabut setan. Itu adalah 21 penakluk surga yang mengenakan baju besi hitam. Kelompok itu berjalan berdampingan, diam-diam terbang melintasi Gurun. Ekspresi mereka serius, dan mata mereka dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Salah satu penakluk surga tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Dia bertanya kepada pemimpin berarmor hitam, Kapten, Gurun ini sangat berbahaya. Apakah kita benar-benar akan melewatinya? Lima prajurit telah pergi tanpa pamit, diam-diam meninggalkan grup. Jika Anda bersikeras untuk menempuh jalan Anda sendiri, saya khawatir semua orang akan putus asa dan melarikan diri. Mata pemimpin itu menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, jangan menyebut kelima pengecut itu. Mereka semua adalah sampah yang tidak berguna. Bahkan jika jenderal-jenderal dikalahkan dan momentum ras kita hilang, sebagai penakluk surga, kita tidak boleh kehilangan semangat juang dan keberanian kita. Gurun ini disebut Gurun Hantu. Saya mendengar Tuan Anyu berkata dahulu kala bahwa ini adalah area terlarang bagi ras iblis. Kami datang ke sini karena konon ada celah spasial di kedalaman Gurun Hantu yang mengarah ke alam luar. Selama kita menemukan celah itu, kita bisa meninggalkan dunia ini dan melewati kehampaan untuk kembali ke tanah air kita. Mendengar kata-katanya, para penakluk surga lainnya menjadi bersemangat, dan mata mereka bersinar dengan harapan. Semangat semua orang terangkat, dan wajah mereka dipenuhi antisipasi. Jadi begitulah adanya, tidak heran Kapten ingin melarikan diri ke gunung dunia bawah utara dan bersikeras memasuki Gurun ini. Kami salah paham, Kapten. Dia benar-benar ingin membawa kami pergi. Semuanya, bergembiralah. Kita harus menemukan celah spasial secepat mungkin dan mencoba melarikan diri dari dunia ini sebelum Ji Tian Sing menyusul. Berita itu dengan cepat menyebar di antara kelompok tersebut. Banyak penakluk surga yang sangat bersemangat, dan rasa putus asa dan putus asa mereka hilang begitu saja. Namun, pada saat ini, ekspresi pemimpin itu berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Tidak baik, berhenti. Teriakan dingin yang tiba-tiba mengejutkan seluruh penakluk surga. Rombongan yang sedang berlari kencang itu langsung berhenti di udara di atas Gurun Pasir. Semua orang bingung, dan mereka mengikuti pandangan pemimpin itu ke depan. Di udara di atas Gurun, ratusan mil jauhnya, ada sosok putih yang mengjulang di balik kabut hitam. Sosok berkulit putih itu adalah seorang pemuda tampan dari suku manusia. Dia memiliki sabuk giyok di pinggangnya, dan rambut panjangnya menutupi bahunya. Dia memancarkan aura suci. Setelah melihat penampilan pemuda itu, banyak penakluk surga yang merasa ngeri, dan mereka berteriak panik. Apakah itu Ji Tian Xing? Itu pasti dia. Ini sudah berakhir, dia akhirnya menyusul kita. Bagaimana dia tahu bahwa kita berada di Gurun Hantu? Apakah ada yang membocorkan rahasianya? Saat semua orang kebingungan dan dipenuhi rasa takut, pemuda berjubah putih itu melangkah ke udara, mengangkat telapak tangannya, dan menyebarkan cahaya pedang ke seluruh langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari tiga ribu pancaran pedang emas yang menyilaukan menghujani seperti hujan anak panah, mencakup radius ratusan mil. Wajah 21 penakluk surga berubah drastis, dan mereka meraum marah. Minggir. Semuanya, lari. Jangan ragu, atau kita semua akan mati di sini. Setelah suara gemuruh itu, para penakluk surga menyebar ke segala arah, mati-matian berusaha melarikan diri. Namun, kecepatan pelarian mereka terlalu lambat dibandingkan dengan kecepatan pancaran pedang. Bam! 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 Dalam serangkaian ledakan keras, semua penakluk surga terkena pancaran cahaya pedang, dan darah serta daging berceceran di langit. Sembilan belas penakluk surga terbunuh di tempat, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Hanya dua dari mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Kaki atau tubuh mereka telah dipotong, dan mereka masih hidup. Namun, saat pancaran pedang menyerang lagi, keduanya juga terbunuh dan berubah menjadi tumpukan puing. 2493 Di jantung Gunung Dunia Bawah Utara, Kota Suci Setan. Saat itu tengah hari, tetapi kota suci yang besar itu diselimuti awan hitam dan sunyi senyap. Setahun yang lalu, kota suci dibangun kembali. Lebih dari 800 ribu iblis berkumpul di kota suci dan bekerja keras untuk menghidupkan kembali ras iblis. Belakangan, suku-suku besar memilih hampir satu juta prajurit iblis untuk datang ke kota suci guna memperkuat garis depan. Namun, dengan kekalahan pasukan ras iblis dan kematian dewa iblis leluhur dan lingsuan, kota suci menjadi sangat sunyi. Tanpa perlindungan para pemimpin dan ahli, ras iblis menjadi tumpukan pasir lepas tanpa kohesi apapun. Lebih dari setengah juta setan di kota suci telah pergi satu demi satu. Sebagian kecil bersembunyi di tempat sepi, sebagian besar kembali ke sukunya masing-masing. Hanya sekitar 700 ribu iblis yang tersisa di kota suci, diam-diam tertidur. Mereka masih memiliki ilusi bahwa manusia tidak bisa melakukan serangan balik terhadap gunung dunia bawah utara. Atau manusia sibuk memperebutkan kekuasaan dan membangun kembali tanah airnya, dan tidak punya waktu untuk membalas dendam. Selama mereka dibiarkan beristirahat selama beberapa dekade, mereka akan mampu membina pemimpin baru dan menghidupkan kembali ras iblis. Namun, dengan kedatangan Jitiansing, semua ini akan berakhir. Jitiansing muncul di langit di atas kota suci, di tengah awan hitam, memandang ke bawah ke kota suci yang lebarnya 100 mil. Dimenki yang melonjak tidak dapat merusak tubuh sucinya dan tidak berpengaruh padanya. Dia tanpa ekspresi mengangkat telapak tangannya, mengaktifkan kekuatan ilahi yang melonjak, dan mengirimkan dua telapak tangan emas raksasa yang menutupi langit. Kemunculan tiba-tiba pohon palem emas raksasa menghilangkan dimenki dan kegelapan, seperti terik matahari di langit. Area dalam jarak seribu mil dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, sakral dan mulia. Ratusan ribu iblis yang bersembunyi di kota suci dibangunkan oleh cahaya keemasan suci. Merasakan kekuatan ilahi yang menakutkan turun, semua orang ketakutan dan putus asa. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri. Saat berikutnya, dua pohon palem emas raksasa menghantam kota suci, seluas 200 mil. Ledakan Dengan ledakan keras yang mengguncang sembilan surga, kota suci langsung menjadi reruntuhan, dan asap serta debu memenuhi langit. Tanah dalam jarak seribu mil bergetar hebat, dan jurang yang tak terhitung jumlahnya terbuka. Sembilan puluh lima persen dari ratusan ribu setan di kota suci terbunuh di tempat. Hanya iblis yang bersembunyi di ruang rahasia bawah tanah dan gua-gua, dilindungi oleh formasi kuat, yang dapat bertahan. Tentu saja, rasa ilahi Jitiansing menyapur reruntuhan sepanjang 200 mil dan dengan jelas mendeteksi korban yang terluka. Dia mengangkat tangannya lagi dan membuat segel tangan untuk mengaktifkan api surgawi. Di atas cakrawala, suara gemuruh yang keras segera terdengar. Api surgawi berwarna merah tua yang tak berujung mengalir seperti banjir dan menenggelamkan reruntuhan kota suci. Seketika, tanah dalam jarak beberapa ratus mil hangus, dan lahar merah tua melonjak keluar dan mengalir sembarangan. Setan-setan yang bersembunyi di bawah tanah segera menjadi abu. Jitiansing menarik pandangan dinginnya dan berbalik untuk pergi tanpa ekspresi. Sesaat kemudian, Jitiansing muncul di atas Istana Beiming. Istana Beiming, yang dibangun kembali setahun lalu, berdiri di puncak gunung yang mengjulang tinggi, tampak suram dan husuk. Ini adalah tanah suci ras iblis, dan juga pusat kekuasaan tertinggi. Saat itu, ketika Dewa Iblis leluhur menduduki tempat ini, seluruh ras iblis dipenuhi dengan ambisi. Di dalam Istana Beiming, ada 3.000 penjaga dan 300 elit, serta beberapa lusin diaken dan utusan. Namun, dalam dua bulan terakhir, ras iblis tidak memiliki pemimpin, dan semangat mereka sangat rendah. Hampir separuh penjaga diam-diam meninggalkan Istana Beiming dan kembali ke suku mereka. Hanya tersisa seribu lebih sedikit, diam-diam menunggu pemimpin baru muncul. Baru saja, Jitiansing menggunakan teknik rahasia untuk menghancurkan kota suci ras iblis. Istana Beiming hanya berjarak sedikit lebih dari seribu mil dari kota suci, jadi secara alami terkena dampaknya. Gunung yang mengjulang tinggi itu berguncang dengan keras beberapa lusin kali. Banyak setan melihat dua pohon palem emas raksasa dan api surgawi yang menutupi langit. Berita itu dengan cepat menyebar di Istana Beiming, menyebabkan banyak setan menjadi gempar. Mereka semua melarikan diri dengan panik. Ketika Jitiansing tiba di Istana Beiming, dia kebetulan melihat Istana Beiming dalam kekacauan. Lebih dari seribu ahli dan penjaga iblis melarikan diri ke segala arah dengan panik. Tanpa ragu, Jitiansing mengangkat telapak tangannya dan membantingnya. Kabum! Dua pohon palem emas raksasa seukuran gunung jatuh seperti matahari kemasan, menghancurkan Istana Beiming dan seluruh gunung. Bebatuan dan debu tak berujung beterbangan, menutupi langit sejauh beberapa ratus mil. Delapan puluh persen penjaga dan ahli iblis dibunuh oleh pohon palem emas raksasa. Mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup terluka oleh gelombang kejut yang dahsyat, jatuh ke dalam reruntuhan yang berlumuran darah. Jitiansing melambaikan lengan bajunya dan menembakkan petir dewa lima warna yang mempesona ke reruntuhan yang luas. Bum! 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 Petir ilahi lima warna terbelah menjadi seribu pilar petir dan menyerang iblis yang masih hidup. Dengan demikian, semua orang menjadi abu dan abu berserakan. Tatapan Jitiansing melewati reruntuhan dan melihat ke belakang Istana Beiming. Ada jurang yang dalam di sana, lebarnya lima puluh mil, diselimuti di menki yang hitam pekat. Jurang itu berkedip-kedip dengan cahaya merah tua, dan kabut berdarah beracun terus-menerus keluar. Tanpa diragukan lagi, itu adalah sarang dewa iblis leluhur, tempat dia mengasingkan diri selama delapan tahun terakhir, jurang laut darah yang terkenal. Jitiansing melangkah melintasi langit dan tiba di atas jurang laut darah. Dia melepaskan rasa ilahinya ke dalam jurang dan melihat laut darah berwarna ungu kehitaman yang tak berdasar. Itu terbentuk dari sari darah miliaran makhluk hidup dan manusia. Itu adalah tempat paling jahat di dunia. Tiba-tiba, Indra Ilahi Jitiansing mendeteksi bahwa ada beberapa ratus iblis di kedalaman laut darah, sedang berkultivasi. Kebanyakan dari mereka adalah iblis jenius muda, dan sejumlah kecil adalah ahli yang lebih tua. Melihat ini, mata Jitiansing bersinar dengan cahaya dingin, dan sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Di satu sisi, mereka membina generasi muda jenius untuk menjadi pilar kekuatan masa depan. Di sisi lain, mereka membina para ahli yang lebih tua untuk memilih pemimpin baru. Ras iblis benar-benar menolak menyerah pada niat jahat mereka. Mereka masih ingin memulihkan diri dan kembali. Jitiansing menggumamkan beberapa kata, lalu perlahan mengangkat telapak tangannya dan mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb, melepaskan cahaya putih ilahi yang menutupi langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua pilar besar cahaya putih menyala keluar dari telapak tangannya, mencapai blut si abis. Seketika, kabut dan formasi iblis yang menyelimuti blut si abis disebarkan oleh pilar cahaya putih yang menyala-nyala. Ketika laut darah ungu kehitaman bertemu dengan cahaya putih ilahi, itu seperti salju di bawah terik matahari, menghilang dengan kecepatan yang terlihat. Blut si abis bergetar hebat, menimbulkan gelombang darah, membangunkan beberapa ratus iblis yang sedang berkultivasi. Anggota klan iblis panik, mereka buru-buru lari keluar dari lautan darah, mencoba melarikan diri dari jurang maut. Namun, semuanya ditelan oleh cahaya putih ilahi, dan dengan cepat berubah menjadi debu. Jitiansing terus melepaskan cahaya putih ilahi, dan jurang laut darah ungu kehitaman juga dengan cepat menghilang. Setelah satu jam penuh, Blut si abis, yang kedalamannya puluhan kilometer, dan tumpukan tulang putih di dasar jurang semuanya dimurnikan oleh cahaya putih ilahi. Energi iblis jahat dan kekuatan jiwa darah semuanya tersebar. Jitiansing kemudian menggunakan tinju ilahi gajah naga, menghancurkan jurang tersebut hingga berkeping-keping. Setelah benar-benar menghancurkan Blut si abis, dia berbalik dan pergi. 2494 Menghancurkan kota Suci, Istana Beiming, dan Jurang Laut Darah hanyalah langkah pertama dari rencana Jitiansing. Selama dua bulan berikutnya, dia aktif di Gunung Beiming. Sasarannya adalah sekitar 600 suku ras iblis yang paling kuat. Suku-suku ini memiliki dasar yang kuat, dan populasi mereka setidaknya berjumlah 100 ribu. Selusin suku paling kuat memiliki populasi lebih dari 1 juta jiwa, dan mereka telah membangun kota mereka sendiri. Ini adalah tulang punggung ras iblis, dan setiap tahun, mereka dapat mengembangkan sejumlah besar prajurit elit dan ahli. Jika suku-suku ini tidak dilenyapkan, beberapa orang suci iblis dan sejumlah besar pakar akan lahir paling lama dalam beberapa dekade. Dalam dua bulan ini, Jitiansing menghabiskan setiap hari di jalan dan menyembelih, tanpa ada waktu istirahat. Dia terus-menerus mencari suku satu demi satu, dan menggunakan metode yang menghancurkan bumi untuk menghancurkan seluruh suku. Kemudian, tanpa berhenti untuk beristirahat, dia bergegas menuju suku berikutnya dan melanjutkan pembantaiannya. Meskipun target pembantaiannya adalah iblis yang tidak berperi kemanusiaan, kejam, dan kejam. Tetapi jika itu adalah dewa bela diri biasa, akan sangat sulit bagi mereka untuk memiliki tekad dan keberanian yang teguh. Dalam waktu dua bulan saja, dia telah membantai hampir 200 juta setan. Dia pasti akan merasa lelah dan kesal. Dia bahkan mungkin tidak mampu menanggungnya, dan mengembangkan iblis hati. Namun Jitiansing berbeda. Kebenciannya terhadap ras iblis tertanam jauh di dalam tulang dan jiwanya. Jika dia tidak sepenuhnya melenyapkan bencana ini, hal itu akan meninggalkan titik buruk yang akan mempengaruhi pengembangan jalur ilahi di masa depan. Apalagi dia pernah menjadi raja para dewa yang berdiri di puncak langit berbintang. Menghancurkan bintang atau dunia dalam sekejap mata adalah sesuatu yang terjadi setiap saat. Pemahamannya tentang langit, bumi, dan kehidupan jauh melampaui pemahaman para dewa biasa. Dia tentu saja tidak akan menyalahkan dirinya sendiri atas masalah ini, dan tidak akan berhati lembut. Malam itu, Jitiansing meninggalkan Gunung Beiming. Dia berdiri di puncak lautan awan, bermandikan cahaya matahari terbenam yang gelap, dan menunjukkan ekspresi lega. Lebih dari enam ratus suku iblis yang kuat telah dihancurkan oleh tanganku sendiri. Mulai sekarang, ras iblis hanya akan memiliki tiga ribu suku lemah yang tersisa, dan mereka tidak akan mampu lagi menimbulkan masalah dan merugikan berbagai ras di benua itu. Titik sakit ini akhirnya dihilangkan, dan itu cukup untuk menghibur satu miliar makhluk hidup yang mati di bawah pedang iblis. Dia telah membantai 200 juta iblis, yang setara dengan mengurangi setengah populasi ras iblis. Ini benar-benar bencana bagi ras iblis. Sayangnya, Dark North Mountain terlalu besar. Jika dia ingin menyingkirkan 200 juta iblis yang tersisa, itu akan memakan waktu setidaknya satu tahun. Dia tidak ingin membuang waktu untuk hal-hal sepele ini, jadi dia memutuskan untuk menyerahkan pekerjaan penyelesaiannya kepada seniman bela diri di benua itu. Mulai hari ini dan seterusnya, Gunung Dunia Bawah Utara tidak lagi menjadi area terlarang yang ditakuti oleh semua ras. Sebaliknya, ini akan menjadi tempat latihan yang agak berbahaya. Praktisi bela diri dari berbagai ras yang ingin menjelajah dan mendapatkan pengalaman dapat melakukannya di Gunung Dunia Bawah Utara. Jika tentara dan penjaga dari berbagai kerajaan ilahi ingin melatih pasukan mereka dalam pertempuran sebenarnya, mereka juga dapat melakukannya di Gunung Dark North. Dengan cara ini, mereka tidak hanya dapat terus melemahkan kekuatan ras iblis, namun mereka juga dapat meredam kekuatan para penggarap berbagai ras. Ji Tianxing memutuskan untuk mengumumkan hal ini ke seluruh benua Senwu, dan mereka akan melanjutkan sesuai dengan rencana ini. Hanya dengan cara inilah iblis dapat dimusnahkan sepenuhnya. Paling tidak, mereka akan mampu menekan iblis selama puluhan ribu tahun, mencegah mereka bangkit kembali. Memikirkan hal ini, Ji Tianxing mengeluarkan slip dio komunikasi dan mengirim pesan ke Yunyao, menanyakan tentang situasi di negara ilahi Luoshui. Dia menunggu di lautan awan beberapa saat sebelum menerima balasan Yunyao. Tianxing, setelah tiga bulan kerja keras, Kedan saya telah membunuh lebih dari sembilan ratus tentara-tentara salib surga. Menurut perkiraan kami, ada sekitar seribu tentara-tentara salib surga di negara ilahi Luoshui. Hanya beberapa lusin dari mereka yang menerima berita sebelumnya dan diam-diam melarikan diri. Selain itu, saya telah mengumpulkan tiga kaisar sage, serta lebih dari seribu penguasa kota dan pemimpin berbagai kekuatan. Mereka semua adalah mantan bawahan bangsa ilahi. Saat ini saya menggunakan kekuatan mutiara cahaya ilahi untuk menghilangkan teknik pengendalian jiwa dari tubuh mereka satu persatu. Jika kita ingin memulihkan pemerintahan dan ketertiban negara Luoshui, perjalanan kita masih panjang, dan kita memerlukan setidaknya satu tahun lagi. Suara Yunyao terdengar di benak Jitianxing, tajam, bersih, dan tegas. Jitianxing berpikir sejenak sebelum mengiriminya pesan untuk menghiburnya. Kehancuran bangsa ilahi adalah sebuah bencana, dan tidak akan mudah untuk memulihkan keadaan. Kami sudah siap secara mental untuk menghadapi hal ini. Untungnya, krisis benua Senwu telah teratasi, jadi Anda tidak perlu khawatir. Lanjutkan saja sesuai rencana. Masih ada beberapa urusan yang harus aku urus, jadi aku akan kembali menemuimu 10 hari lagi. Setelah mengirimkan pesan kepada Yunyao, dia kemudian mengirim pesan kepada Dewa Beladiri Taihao untuk menanyakan situasi di negeri surga ujung surga. Setelah 15 menit, Dewa Beladiri Taihao akhirnya membalas dengan sebuah laporan. 95 persen tentara salib surga di negeri ilahi ujung surga telah dibunuh oleh Dewa Beladiri Taihao, dan mereka saat ini sedang melakukan penyisiran terakhir. Sekitar 50 tentara salib surga telah melarikan diri dari negara surga akhir sebelumnya, dan keberadaan mereka tidak diketahui. Setelah Ji Tiansing mengetahui situasinya, dia menginstruksikan Dewa Beladiri Taihao untuk melanjutkan penyisirannya dan tidak mengendur. Suara mendesing. Diok komunikasinya berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang ke Cakrawala. Ji Tiansing menatap ke langit dan bergumam, ada sekitar 100 tentara salib surga yang masih hidup. Jika 100 orang suci Beladiri berkumpul, mereka akan mampu menghancurkan setengah dari bangsa ilahi. Untungnya, tentara salib surga telah menjadi burung yang ketakutan, dan mereka tersebar ke segala arah untuk bersembunyi di berbagai belahan benua. Akan sangat sulit bagi mereka untuk berkumpul dalam jangka pendek, dan mereka tidak akan berani menimbulkan masalah. Setelah mengatakan itu, dia mengesampingkan masalah ini untuk sementara dan memanggil Menara Emas Kecil. Suara mendesing. Cahaya kemasan menyala, dan sosoknya menghilang. Saat berikutnya, dia kembali ke Menara 10 Absolut Jiutian dan muncul di lantai 5. Dia tidak pergi ke lantai 6 untuk mendistorsi ruang waktu. Sebaliknya, dia langsung mengaktifkan formasi asal ilahi dan turun ke lantai pertama. Hampir seribu murid Gunung Tianzu tinggal dan berkultivasi di sini, dan mereka sudah terbiasa dengan lingkungan. Setelah Ji Tianxing turun, Taoise Huanglong merasakan auranya dan buru-buru keluar untuk menyambutnya. Dia tidak membuang waktu dan segera memerintahkan, Huanglong, kumpulkan semua murid di alun-alun. Guru memiliki pengumuman penting yang harus disampaikan. Taoise Huanglong tidak mengajukan pertanyaan apapun dan buru-buru pergi untuk melaksanakan perintah tersebut. Sekitar seperempat jam kemudian, lebih dari seribu murid berkumpul di alun-alun. Semua orang menatap Ji Tianxing dengan hormat, dan mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Ji Tianxing melihat sekeliling dan mengumumkan dengan nada bermartabat, sekarang tentara salib surga dan ras iblis telah dihancurkan, benua Senwu telah mendapatkan kembali kedamaiannya. Semuanya, tidak perlu bersembunyi di sini lagi. Segera kembali ke gunung Tianzu dan membangun kembali tanah suci seni bela diri. Kami akan menyebarkan kekuatan sekte kami. Kabar baik yang tiba-tiba ini seperti sambaran petir, dan mengejutkan semua orang. Semua orang terkejut, dan mata mereka membelalak tak percaya. Baru setelah sekian lama mereka bersorak. Tidak ada yang bisa percaya bahwa ras iblis yang kejam dan kejam serta tentara salib surga yang kejam telah dihancurkan. Dan semua ini adalah keajaiban yang diciptakan oleh Ji Tianxing. Semua orang tenggelam dalam keterkejutan, kegembiraan, dan kebanggaan. Dua jam kemudian, semua orang bersiap untuk berangkat. Ji Tianxing memimpin semua orang keluar dari menara dan kembali ke reruntuhan dewa. Selanjutnya, Taoise Wanglong akan memimpin semua orang kembali ke gunung Tianzu dan membangun kembali tanah suci seni bela diri. 2495 Ji Tianxing sangat yakin bahwa masalah pembangunan kembali gunung Tianzu akan diserahkan kepada Taoise Wanglong. Dia memperhatikan saat semua orang pergi, dan hanya setelah mereka menghilang ke Cakrawala barulah dia berbalik dan terbang kembali ke Kerajaan Ilahi Luosui. Dua hari kemudian, dia kembali ke Kerajaan Ilahi Luosui dan muncul di reruntuhan gunung Luoshen. Dulu ketika Ji Tianxing dan Jendral Fu Long bertempur di sini, akibat dari pertempuran tersebut telah menghancurkan gunung Luoshen, dan segala sesuatu dalam jarak 500 km telah menjadi reruntuhan. Kini, lebih dari tiga bulan telah berlalu, dan gunung Luoshen telah lama dibangun kembali. Barisan demi baris istana telah dibangun kembali di puncak gunung yang megah, dan telah dikembalikan ke tampilan semula. Ketika Ji Tianxing melihat Yun Yao, dia sedang belajar dan sibuk dengan pekerjaan. Satu demi satu utusan masuk dan meninggalkan ruang kerja tanpa henti, menyampaikan perintahnya. Ketika dia melihat Ji Tianxing telah kembali, Yun Yao buru-buru menghentikan aktivitasnya dan bertanya dengan prihatin, Tianxing, kamu akhirnya kembali. Apakah operasinya berjalan lancar? Ji Tianxing menganggup dan menjelaskan, semuanya berjalan lancar. Saya membunuh semua tentara gunung Tianzu dan 72 kota, dan hanya sedikit yang berhasil melarikan diri. Selain itu, saya juga menghancurkan lebih dari 600 suku kuat di Gunung Dark North. Setelah mendengar berita ini, Yun Yao terkejut sekaligus bersemangat, seolah-olah sebuah batu besar telah diangkat dari hatinya. Berita ini sungguh menginspirasi. Jika berita ini menyebar ke seluruh benua Senwu, pasti akan menimbulkan keributan besar. Gunung Dark North telah mengalami pukulan dahsyat, dan mereka pasti tidak akan bisa pulih. Mereka tidak lagi dapat mengancam keselamatan berbagai ras di benua itu. Keduanya duduk dan mengobrol sebentar sebelum Yun Yao bertanya, Tianxing, situasi di benua ini telah stabil, dan kamu sepenuhnya layak menjadi pembangkit tenaga listrik terkuat. Apa rencana anda untuk masa depan? Ji Tianxing telah memiliki pemikiran dan rencana terkait, dan dia menjawab tanpa ragu-ragu, hal terpenting saat ini adalah menstabilkan situasi di benua ini dan memungkinkan orang-orang dari berbagai ras untuk memulihkan diri. Dua dari tiga guru ilahi telah jatuh, dan hanya dewa bela diri Tai Hao yang tersisa. Saya berencana untuk mengumpulkan beberapa ahli rilem dewa bela diri di platform pengamatan kuno reruntuhan dewa dalam waktu setengah bulan untuk mendiskusikan cara membagi faksi. Yun Yao mengerti maksudnya, dia mengangguk setuju dan berkata, itu bagus. Hanya dengan membagi wilayah pengaruh kita dapat memulihkan kekuasaan bangsa dewa secepat mungkin. Saat ini, banyak ras dan kekuatan di benua tersebut memanfaatkan kekacauan untuk melancarkan perang, menyerang, dan memperluas wilayah mereka. Meski skalanya tidak besar, namun tetap menimbulkan ratusan bahkan puluhan juta korban jiwa, dan akan terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hanya dengan menegakkan kekuasaan kerajaan ilahi, perang ini dapat dihentikan. Ji Tian Xing berkata dengan tenang, lanjutkan pekerjaanmu. Saya akan memberi tahu Tai Hao, utusan reruntuhan Tuhan, dan periyuking. Yun Yao mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu pasti belum beristirahat sejenak selama tiga bulan terakhir. Sekarang setelah kamu kembali, kamu harus beristirahat dengan baik selama beberapa hari. Ji Tian Xing setuju dan kembali ke Cloudwater Palace, tidak mengganggunya lagi. Dia mengeluarkan beberapa slip geok komunikasi dan mengirim pesan ke Tai Hao, utusan reruntuhan dewa, dan periyuking, menjelaskan pemikiran dan rencananya. Kemudian, dia memasuki ruang rahasia untuk bermeditasi dan memulihkan diri. 13 hari berlalu dalam sekejap. Setelah bermeditasi begitu lama, semangat dan kekuatan Ji Tian Xing telah pulih ke puncaknya. Dia mengakhiri kultifasinya dan membuka matanya untuk melihat dua batu geok komunikasi mengambang di sampingnya. Kedua slip geok komunikasi ini dikirim oleh utusan reruntuhan dewa dan periyuking. Ji Tian Xing mengambil slip geok itu dan menggunakan rasa ilahi untuk memasukinya. Dia dengan cepat membaca informasi di dalamnya. Sesaat kemudian, dia menyimpan slip geok komunikasi dan bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan. Dia bangkit dan keluar dari ruang rahasia. Dia bertemu Ji Ke di luar Cloudwater Palace. Ji Ke tampak lelah bepergian dan ada sedikit rasa lelah di antara alisnya. Namun, ketika dia melihat Ji Tian Xing, dia buru-buru menghampiri dan menyapanya dengan senyuman. Saudara Tian Xing, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk. Dia bertanya dengan prihatin, Keke, aku mendengar dari Yao Yao bahwa kamu sedang mencari prajurit ekspedisi surga yang masih hidup. Sulit bagimu beberapa bulan terakhir ini. Ji Ke menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, dibandingkan dengan apa yang telah kamu lakukan, itu tidak sulit sama sekali. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu sudah tahu apa yang terjadi. Ji Ke dengan cepat mengangguk dan menjelaskan, aku bergegas kembali pagi ini. Kakak tertua memberitahuku. Setelah mengatakan itu, dia memegang lengan Ji Tian Xing dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi dan cari kakak perempuan tertua. Dia pasti sudah menunggu kita. Keduanya bergegas ke ruang belajar bersama. Yun Yao memang sudah menunggu lama. Setelah mereka bertiga berkumpul, mereka meninggalkan Gunung Luoshen bersama-sama dan terbang menuju reruntuhan dewa. Dua hari kemudian, mereka bertiga memasuki kedalaman reruntuhan dewa dan tiba di anjungan pandang kuno. Dewa bela diri Tai Hao sudah lama menunggu di sini. Kempat dewa bela diri berkumpul di anjungan pengamatan kuno, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka akan bertukar salam. Setelah saling menyapa, Ji Tian Xing mulai membicarakan masalah serius. Sekarang ekspedisi surga telah dikalahkan dan iblis menderita kerugian besar, benua Shen Wu dalam keadaan damai untuk saat ini. Hari ini, kita berkumpul di sini untuk membahas pembagian kekuasaan. Mendengar ini, Yun Yao dan Ji Kes sedikit mengangguk. Dewa bela diri Tai Hao melihat sekeliling dan bertanya dengan ragu, senior, apakah kita hanya berempat? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memberitahu reruntuhan dewa dan periyuking? Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan menjelaskan, kedua senior itu sama-sama ahli yang bukan dari dunia ini. Mereka memiliki karakter yang mulia dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dan mereka tidak mau terlibat dalam urusan duniawi atau perebutan kekuasaan. Jadi begitu, Dewa bela diri Tai Hao menganggup mengerti dan tersenyum. Kalau begitu, aku serahkan padamu untuk memutuskan. Ji Tian Xing tidak rendah hati dan langsung berkata, benua Shen Wu baru saja mengalami bencana. Miliaran warga telah terbunuh, dan puluhan miliar orang mengungsi. Yang perlu kita lakukan adalah menstabilkan situasi secepat mungkin sehingga warga dapat hidup dan bekerja dengan damai dan memulihkan diri. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mempertahankan struktur kekuasaan aslinya. Tiga kerajaan ilahi akan terus ada, dan wilayah aslinya tidak akan berubah. Kerajaan ilahi Tai Hao akan tetap sama, dan kerajaan ilahi Tian Jue akan dikelola oleh saya. Secara resmi akan berganti nama menjadi kerajaan ilahi Tian Xing. Adapun kerajaan ilahi Luo Shui, akan dikelola oleh Yun Yao. Dia adalah dewi kerajaan ilahi Luo Shui nomor satu dan penerus yang sah. Selain itu, saya akan menangani gunung Tian Zhu dan tujuh puluh dua kota sebagaimana mestinya. Setelah mendengarkan pengumuman Ji Tian Xing, dewa bela diri Tai Hao tercengang. Matanya bersinar dengan cahaya yang aneh, dan dia berkata dengan kagum, Senior, kamu benar-benar memiliki dunia di hatimu. Kamu begitu benar sehingga Tai Hao mengagumimu. Sejak dia menerima pesan Ji Tian Xing, dia sudah menebak jawabannya. Dia berpikir bahwa Ji Tian Xing pasti akan menyatukan kerajaan ilahi Tian Jue dan Luo Shui dan menggabungkannya dengan gunung Tian Zhu dan tujuh puluh dua kota. Bagaimanapun, ini adalah impian setiap penguasa. Namun, Tai Hao tidak pernah menyangka bahwa Ji Tian Xing tidak akan terikat pada kekuasaan dan dunia sekuler sama sekali, dan dia akan memperlakukan posisi penguasa dengan begitu enteng. Jika itu adalah Tai Hao sendiri, dia tidak akan bisa begitu riang. 2496 Kata-kata Ji Tian Xing telah menciptakan struktur baru di benua Shen Wu. Melakukan hal ini akan mengurangi kerusuhan dan kekacauan sebanyak mungkin, sehingga situasi dapat diselesaikan secepat mungkin. Semuanya demi rakyat jelata. Meskipun mereka telah selesai mendiskusikan hal-hal penting, Dewa bela diri Tai Hao tidak terburu-buru untuk pergi. Dia memandang Ji Tian Xing dengan tatapan membara dan bertanya, Senior, berita tentang Anda menghancurkan Istana Bei Ming dan membantai 200 juta iblis telah menyebar ke seluruh benua. Sekarang, semua pejuang dan rakyat jelata melihatmu sebagai penyelamat mereka, dan mereka bahkan mendirikan kuil untuk memujamu. Dengan metode dan karisma Anda, Anda hanya perlu melakukan sedikit upaya untuk meratakan Gunung Bei Ming dan menghancurkan iblis sepenuhnya. Dengan begitu, berbagai ras akan benar-benar merasa nyaman. Saya bertanya-tanya, mengapa Anda menahan diri dan membiarkan iblis yang tersisa pergi? Ji Tian Xing menatap Tai Hao dan tersenyum. Tai Hao? Ini bukan hanya yang ingin kamu tanyakan, tapi juga apa yang ingin diketahui oleh para pemimpin dari berbagai ras, bukan? Dewa bela diri Tai Hao tersenyum dan mengangguk. Benar, seluruh benua sedang membicarakan hal ini. Ji Tian Xing berkata dengan tulus, Dao Surgawi itu teratur, dan tidak ada yang terlalu ekstrim. Jika tidak, akan ada masalah di masa depan. Jika saya benar-benar menghancurkan iblis, berbagai ras di benua ini tidak perlu khawatir. Setelah pulih dan berkembang, akan terjadi konflik dan perselisihan internal yang kemudian berujung pada kekacauan dan peperangan. Namun, saya meninggalkan setengah dari iblis untuk mengingatkan semua orang agar tidak melupakan bencana dan rasa sakit yang diakibatkan oleh perang. Kita harus menghargai kedamaian dan ketenangan di hadapan kita. Jika berbagai ras kuat tetapi tidak memiliki tempat untuk menggunakan kekuatan mereka, maka kita dapat menggunakan Gunung Beiming sebagai tempat latihan untuk melemahkan diri kita sendiri. Setelah mendengar kata-kata Ji Tian Xing, Dewa bela diri Tai Hao menyadari, dan ekspresi rasa hormat yang mendalam muncul di wajahnya. Jadi begitulah adanya. Hal ini tidak hanya akan menekan Gunung Beiming dan mencegah kebangkitan iblis, tetapi juga akan menjaga perdamaian berbagai ras di benua tersebut. Senior, Anda benar-benar telah banyak berpikir dan berpikir jauh ke depan demi perdamaian benua. Atas nama 12 miliar warga kerajaan ilahi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda. Saat dia berbicara, Dewa bela diri Tai Hao membungku hormat. Ji Tian Xing mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar dia bangkit. Lalu, dia berkata dengan nada serius, Tai Hao, ada satu hal lagi yang harus kamu ingat. Meskipun penghukum surga telah dikalahkan dan para iblis tidak lagi menjadi ancaman, itu tidak berarti benua Sen Wu Aman. Di masa depan, dia masih tidak bisa lengah jika Heaven Punisher kembali dan General Dragon Subduing datang untuk membalas dendam. Selain itu, terus kirim orang untuk mencari keberadaan prajurit penakluk surga. Cobalah untuk menemukan sekitar 100 orang yang selamat dan musnahkan mereka semua. Kata-kata ini tidak hanya untuk Dewa bela diri Tai Hao, tetapi juga untuk Yun Yao. Keduanya mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Setelah itu, mereka membahas beberapa hal lain, yang semuanya berkaitan dengan rakyat jelata di dunia. Satu jam kemudian, pertemuan itu berakhir. Dewa bela diri Tai Hao mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Yun Yao dan Ji kekembali ke negara Dewa Sungai Luo sementara Ji Tian Xing bergegas ke negara Dewa Kepunahan Surga. Selama setengah tahun berikutnya, keempat Dewa bela diri sibuk dan hampir tidak punya waktu untuk istirahat. Dewa bela diri Tai Hao sedang sibuk mencari dan memburu para prajurit penakluk surga. Dia telah mengerahkan ratusan ribu pengawal ilahi dan hampir seratus ribu pengintai elit. Dia secara pribadi beraksi, jadi hasilnya tentu saja luar biasa. Dalam waktu setengah tahun, dia telah membunuh lebih dari 80 prajurit penakluk surga. Sekitar 30 prajurit penakluk surga yang tersisa tersebar di seluruh benua dan bersembunyi di tempat tak berpenghuni, tidak berani menunjukkan wajah mereka lagi. Dengan bantuan Ji ke, Yun Yao mendapatkan kembali kendali atas negara Dewa Sungai Luo. Di puncak gunung Dewa Sungai Luo, Yun Yao mengumumkan kepada dunia bahwa dia akan mewarisi posisi guru ilahi dan melindungi semua orang di bangsa Dewa Sungai Luo. Setelah mewarisi posisi tersebut, dia memilih enam kaisar baru. Selain tiga kaisar ilahi sebelumnya, sembilan dari mereka masing-masing memerintah sembilan kerajaan besar. Meskipun kekaisaran dihancurkan oleh api perang, penduduk negara Dewa Sungai Luo merasa bahagia. Namun, orang-orang dari negeri ilahi merasa sangat gembira. Mereka sangat menghormati dan mendukung Yun Yao. Ratusan juta orang berinvestasi dalam pekerjaan rekonstruksi. Mereka penuh semangat dan penuh antisipasi terhadap masa depan. Dengan cara ini, kecepatan pemulihan negara Dewa Sungai Luo meningkat. Di sisi lain, Ji Tianxing juga sangat sibuk di negara Dewa Kepunahan Surga. Dia mengawasi puncak Kepunahan Surga, mengumumkan kepada dunia bahwa dia adalah guru ilahi dan mengendalikan bangsa Dewa Tianxing. Setelah itu, dia mengumpulkan banyak penguasa kota, jenderal, dan pemimpin vaksi yang telah dikendalikan dan menghapus teknik pengendalian jiwa dari mereka secara bertahap. Hanya satu masalah ini saja yang memakan waktu empat bulan baginya. Setelah itu, dia memilih kaisar ilahi baru untuk menekan kekacauan di berbagai kerajaan. Setelah setengah tahun, dia akhirnya menstabilkan situasi di negara Dewa Tianxing dan membiarkan berbagai kerajaan pulih. Pada titik ini, struktur baru Benua Senwu telah terbentuk, dan semuanya berada di jalur yang benar. Perlu disebutkan bahwa negara Dewa tanpa batas dulunya merupakan negara terlemah di antara ketiga negara ilahi. Namun sekarang, kerajaan ilahi Taihau telah menjadi kerajaan ilahi yang paling kuat. Pada malam ini, bulan tergantung tinggi di langit. Di dalam istana di puncak kepunahan surga, ruang belajar dinyalakan. Ji Tianxing sedang membungkuk di atas mejanya, fokus menangani urusan pemerintahan. Saat ini, seseorang tiba-tiba datang ke ruang kerja dan mengetuk pintu. Ji Tianxing segera mendongak dan mengerutkan kening ke arah pintu. Selama ini, siapapun yang memasuki ruang belajar akan melapor kepada guru ilahi, dan mereka hanya akan diizinkan masuk setelah mendapat izin. Tidak ada seorang pun yang berani mengetuk pintu secara langsung, karena itu merupakan penghinaan terhadap otoritas guru ilahi. Namun, ketika Ji Tianxing melihat sosok di depan pintu, dia tercengang. Yao Yao, mengapa kamu di sini? Alisnya segera mengendur, dan senyuman lembut muncul di wajahnya. Tidak diragukan lagi orang ini adalah Yun Yao. Dia mengenakan gaun putih panjang dan mahkota batu giok yang sangat mewah. Dia masuk ke ruang kerja dan mendekati Ji Tianxing. Saya kira anda akan sangat sibuk akhir-akhir ini, jadi saya tidak mengirim pesan sebelumnya. Saya diam-diam datang mengunjungi anda malam ini. Jika saya tahu bahwa situasi di negeri ilahi kepunahan surga akan menjadi lebih rumit, saya akan meminta keke untuk membantu anda. Saat dia berbicara, Yun Yao berjalan di belakangnya dan mengulurkan tangan untuk memijat bahu dan lehernya. Ji Tianxing bersandar di kursi besarnya dan memejamkan mata dengan puas. Dia tersenyum dan berkata, kamu sedang hamil, jadi kamu tidak boleh bekerja terlalu keras. Keke secara alami akan berada di sisimu untuk membantumu. Momo ngomong, kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini malam ini? Ini bukan hanya untuk menemuiku, kan? Yun Yao menganggup dan berkata dengan nada serius, memang ada masalah yang sangat penting yang harus aku bicarakan denganmu secara langsung. Saat ini, hanya kekedan aku yang mengetahuinya. Apa itu? Ji Tianxing tiba-tiba membuka matanya, dan matanya berbinar. Yun Yao mengeluarkan batu hitam seukuran kepalan tangan dan meletakkannya di depannya. Dia menjelaskan, sebelumnya, ketika kemengejar penakluk langit, dia membunuh seorang komandan dan menyita beberapa rampasan perang. Dia menemukan batu aneh ini. Kekedan saya telah mempelajarinya dengan cermat. Batu ini sangat aneh, kelihatannya biasa saja, namun mengandung banyak kekuatan ilahi. Terlebih lagi, batu ini sepertinya mengandung kekuatan luar angkasa. Ji Tianxing mengambil batu hitam aneh itu dan mengamatinya dengan cermat sejenak. Dia segera mengerutkan kening dan memperlihatkan ekspresi kenangan. 2497. Sepertinya aku pernah melihat batu hitam ini di suatu tempat sebelumnya. Ji Tianxing memegang batu hitam aneh itu dengan kedua tangannya dan mengerutkan kening sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia berpikir sejenak dan segera mengingat kejadian ketika dia membunuh Ling Suan. Perjuangan terakhir Ling Suan telah berubah menjadi api ungu dan ki iblis yang jatuh, namun telah dimurnikan oleh cahaya ilahi. Setelah itu, batu hitam seukuran kepalan tangan jatuh dari langit. Ji Tianxing tahu bahwa itu adalah sisa Ling Suan, dan dia segera mengambilnya dan meletakkannya di cincin spasialnya setelah melihatnya. Dia berpikir bahwa dia akan mempelajari batu hitam itu ketika dia punya waktu di masa depan. Siapa sangka terlalu banyak hal yang terjadi hingga membuatnya melupakan batu itu. Sekarang setelah Yun Yao mengungkitnya, dia akhirnya mengingatnya. Karena itu, dia mengobrak abrik cincin interspatialnya sebentar dan menemukan bongkahan batu hitam. Kedua batu hitam itu ditempatkan berdampingan, dan penampilan serta auranya persis sama. Ji Tianxing mengerutkan kening dan berkata, Saya juga memiliki batu hitam seperti ini. Saya mendapatkannya setelah membunuh Ling Suan. Yun Yao mengangguk sedikit dan berkata dengan nada serius, Mereka memang sama. Oh iya, Tianxing, apakah kamu masih ingat kejadian saat kita mengepung Jendral Fulong? Saat itu, saya menggunakan pedang besar Qian Kun dan melukai Jendral Fulong dengan parah. Dia mengeluarkan batu hitam dan dengan gila-gilaan menyerap kekuatannya sebelum mengeluarkan senjata dewa berbentuk cakram. Dengan dukungan batu hitam itu, senjata suci berbentuk cakram itu meledak dengan kekuatan yang menakutkan dan lolos melalui segel dunia. Setelah Yun Yao mengingatkan, Ji Tianxing segera mengingat kejadian itu. Itu benar, Jendral Fulong juga memiliki batu hitam seperti ini. Dia mengandalkan kekuatan batu hitam ini untuk melarikan diri dari alam lima elemen. Pada titik ini, Ji Tianxing menatap batu hitam di tangannya dan berkata dengan tatapan membara, jika itu masalahnya, batu ini dapat digunakan oleh dewa bela diri untuk mengolahnya, dan efeknya bahkan lebih kuat dari batu dewa biasa. Ji Tianxing sangat jelas bahwa batu dewa adalah sumber daya budidaya paling umum di alam dewa, dan setiap dewa tidak dapat hidup tanpanya. Namun, di benua Senwu, batu dewa sangatlah langka. Setidaknya, ketiga guru ilahi belum pernah memperoleh batu ilahi, dan Ji Tianxing belum pernah menemukannya. Ada pun dua batu hitam di tangannya, tidak hanya diisi dengan kekuatan suci seperti batu suci, tetapi juga mengandung energi spasial yang kuat. Belum lagi dewa bela diri, bahkan dewa sejati dan dewa surgawi akan berebut batu hitam semacam ini. Jika seseorang dapat memiliki sejumlah besar batu hitam untuk membantu budidayanya, bahkan dewa pun akan dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Dari sini terlihat betapa berharganya kedua batu hitam ini. Ji Tianxing meletakkan dua batu hitam itu di atas meja. Dia menatap Yun Yao dan bertanya dengan serius, Yao Yao, apakah kamu dan kemenemukan petunjuk? Yun Yao ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Saya memang mendapatkan beberapa informasi, tapi itu masih jauh dari cukup. Keberkata dengan yakin bahwa batu hitam ini adalah sejenis batu dewa, tetapi lebih berharga dari batu dewa biasa, dan efeknya lebih kuat. Ji Tianxing mengangguk setuju. Memang, dulu ketika saya berada di alam dewa dan alam naga, saya tidak pernah menemukan batu dewa seperti itu. Mungkinkah Jendral Fulong membawanya dari suku Heaven Punisher? Yun Yao buru-buru menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, tidak, kemenggunakan teknik pencarian jiwa rahasia untuk menghilangkan ingatan seorang Heaven Punisher. Dia memberitahuku dengan pasti bahwa batu hitam ini bukan milik suku penghukum surga, tetapi ditambang dari benua Senwu. Murid Ji Tianxing menyusut ketika dia mendengar ini, dan dia menunjukkan ekspresi keterkejutan yang dalam. Ditambang dari benua Senwu, bagaimana mungkin? Benua Senwu hanyalah dunia fana, dan bahkan tidak memiliki batu dewa biasa. Bagaimana bisa ada batu hitam seperti itu? Yun Yao menganggup dan berkata dengan ekspresi rumit, Aku juga merasa ini tidak masuk akal, tapi ketidak akan pernah berbohong, jadi aku hanya bisa mendatangimu. Ji Tianxing terdiam lama sebelum dia menghela nafas pelan. Saat itu, saya tinggal di dunia ini terlalu singkat, dan ada banyak tempat yang tidak saya kunjungi, apalagi memahami alam lima elemen. Kalau dipikir-pikir, mungkin ada banyak rahasia tak diketahui yang tersembunyi di dunia ini. Yun Yao menepuk pundaknya dan menghiburnya. Dunia ini tidak biasa. Kalau tidak, mengapa dunia ini disegel oleh para dewa? Baiklah, jangan terlalu memikirkannya. Mari kita pikirkan bagaimana cara menyelidiki sumber batu hitam ini. Sekarang kita telah mencapai alam dewa bela diri, kemajuan kekuatan kita menjadi sangat lambat. Jika kita bisa menemukan lebih banyak batu hitam, kita bisa menjadi lebih kuat dengan lebih cepat. Ji Tianxing menganggup dan berkata dengan suara rendah, Benar. Jenderal Fulong telah melihat efek misterius dari batu hitam ini, dan dia pasti tidak akan menyerah pada benda suci tersebut. Saya hampir yakin dia akan mengerahkan kekuatannya dan membawa kembali sejumlah besar pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin agar kita dapat menahan serangan balik Jenderal Fulong di masa depan dan melindungi benua Senwu. Dia berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, Jika kita ingin menyelidiki sumber batu hitam ini, pertama-tama kita harus mencari tahu dari mana komandan suku penghukum surga mendapatkan batu hitam ini. Yun Yao buru-buru menjawab, Menurut ke, batu hitam ini dianugerahkan oleh Jenderal Fulong kepada komandan itu karena komandan itu telah melakukan pelayanan yang baik. Ji Tian Xing berpikir sejenak dan kemudian berkata sambil berpikir, Jika itu masalahnya, maka para budak dan penambang yang diperbudak oleh suku penghukum surga pasti telah menggali batu hitam ini dari suatu tempat. Kemudian, batu hitam dan banyak sumber daya budidaya lainnya berkumpul di tangan Jenderal Fulong. Ketika Jenderal Fulong menemukan efek kuat dari batu hitam ini, dia menggunakannya untuk budidaya dan penyembuhan, dan dia menghadiahkannya kepada bawahannya yang telah melakukan pelayanan yang baik. Yun Yao mengangguk setuju, Mem, kesimpulanmu sangat masuk akal. Dengan cara ini, sumber hajar aswat menjadi terbatas. Kerajaan Ilahi Luosui, Kerajaan Ilahi Ujung Surga, 72 kota, dan Gunung Pilar Langit semuanya terletak di suatu tempat di empat wilayah ini. Ji Tian Xing mengangguk dan tersenyum pahit. Dia berkata dengan sedikit kesal, Sayang sekali kami sibuk membangun kembali Kerajaan Dewa dan menstabilkan situasi selama setengah tahun terakhir, jadi kami tidak mengetahuinya lebih awal. Setelah suku Heaven Puniser dikalahkan, para budak dan penambang mendapatkan kembali kebebasan mereka dan berpisah. Kini, mencoba mencari tahu sumber batu hitam dari ratusan juta penambang itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Yun Yao tidak menyesali keputusannya, dan dia dengan tenang menghiburnya. Jangan khawatir, selama kita menggunakan kekuatan dua Kerajaan Dewa, cepat atau lambat kita akan menemukan sumber batu hitam itu. Jika satu tahun tidak cukup, maka kami akan melakukannya dalam dua tahun. Jika dua tahun tidak cukup, maka kami akan melakukannya dalam lima tahun. Hajar aswat sangat penting bagi kita, jadi kita harus menemukan sumbernya apapun yang terjadi. Ini tidak hanya untuk membantu kita meningkatkan kekuatan kita, tetapi juga untuk mengungkap rahasia benua Shen Wu atau Alam Lima Elemen. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan nada main-main, Momo ngomong, Yao Yao, kamu telah mewarisi warisan Dewi Yao Guang. Apakah kamu memiliki informasi tentang batu hitam dalam ingatanmu? Yun Yao merenung sejenak sebelum mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu kenapa, tapi saya memiliki keinginan yang kuat untuk batu hitam ini. Keinginan untuk mendapatkan batu hitam lebih banyak lagi telah melekat di jiwa saya, dan saya tidak dapat menghilangkannya. Saya bahkan yakin batu hitam ini sangat bermanfaat bagi kultifasi saya, jauh melebihi efek batu dewa. Namun, informasi dan kenangan yang saya miliki mengenai Hajar aswat masih kabur. 2498. Jitiansing dan Yun Yao mendiskusikan masalah ini sejak lama. Selama empat jam penuh, keduanya memeras otak dan memutar otak, tetapi mereka tidak dapat memperoleh informasi lebih lanjut. Mereka hanya mengetahui bahwa batu hitam diproduksi di benua Senwu, dan pengaruhnya jauh melebihi batu dewa biasa. Mereka perlu menemukan sumber batu hitam dan memperoleh lebih banyak lagi untuk meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Tentu saja, Jitiansing juga memikirkan hal lain. Mereka bisa menggunakan batu hitam untuk membuat senjata dewa yang lebih kuat. Setelah fajar, Yun Yao pergi dengan membawa sepotong batu hitam. Dia ingin kembali ke Kerajaan Ilahi Luoshui dan mengumpulkan semua kekuatan yang dapat digunakan untuk menyelidiki sumber batu hitam tersebut. Jitiansing juga memiliki sepotong batu hitam, dan dia mulai menerapkan rencananya. Dia mengerahkan kekuatan Kerajaan Ilahi Tiansing untuk mencari petunjuk tentang batu hitam di dalam perbatasannya. Adapun Gunung Tianzu dan tujuh puluh dua kota, diserahkan kepada Ji Ke untuk diselidiki. Target utama penyelidikan mereka adalah para penambang yang telah diperbudak oleh Heaven Punisher. Sangat cepat, tiga bulan berlalu. Masih belum ada kemajuan berarti dalam penyelidikan batu hitam tersebut. Para penjaga dewa dan pengintai dari dua kerajaan dewa, serta pasukan dari berbagai kerajaan, masih bergerak. Ji Tiansing menggunakan batu hitam di tangannya untuk melakukan ribuan eksperimen, dan dia berhasil memperoleh banyak hasil. Pertama, kekerasan batu hitam itu melebihi kekerasan senjata dewa kelas menengah. Bahkan pedang pemakaman surga tidak dapat meninggalkan bekas diatasnya. Jika item ini bisa digunakan untuk menempas senjata dewa, pastinya akan sangat kuat. Kedua, batu hitam itu mengandung kekuatan suci yang tak terbatas. Bahkan dengan kekuatan Ji Tiansing, dia membutuhkan waktu tiga bulan untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Setelah kekuatan suci batu hitam itu habis, ia akan pulih secara otomatis, tetapi kecepatannya sangat lambat. Ketiga, batu hitam tersebut mengandung kekuatan spasial yang dapat membantu Ji Tiansing melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa sesuka hati. Tidak sulit baginya untuk berteleportasi sejauh 5.000 km sekaligus. Hasil eksperimen ini memungkinkan Ji Tiansing memperoleh pemahaman awal tentang efek kuat batu hitam. Keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak batu hitam juga menjadi semakin mendesak. Tanpa disadari, setengah tahun telah berlalu. Bawahan Ji Tiansing dan Yun Yao menyelidiki lebih dari 3.000 kota dan lebih dari 80 juta penambang yang diperbudak. Ji Ke juga telah melakukan perjalanan ke seluruh gunung Tianzu dan 72 kota untuk menyelidiki jutaan penambang. Sayangnya, tidak ada yang mengetahui asal-usul dan produksi batu hitam tersebut. Namun, ada beberapa informasi yang tersebar dan tidak pasti. Setelah Ji Tiansing dan dua lainnya menyatukan dan menganalisis, mereka akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Asal-usul batu hitam kemungkinan besar berasal dari Kerajaan Tiansing. Meskipun kesimpulan ini belum tentu dapat diandalkan, namun tidak ada bukti substansial. Namun, Ji Tiansing tidak mau melewatkan kesempatan apapun. Dengan mentalitas bahwa dia lebih suka membunuh orang yang salah daripada membiarkan orang yang salah pergi, dia menggunakan jurus mematikan yang telah dia simpan selama bertahun-tahun. Dia telah mengirimkan roh bumi, yang paling ahli dalam menggali terowongan di bumi dan mencari serta menggali urat mineral. Ras roh bumi telah hidup dan berkembang di dunia pedang selama bertahun-tahun. Sekarang, mereka telah berkembang lebih dari 10 kali lipat dan memiliki populasi lebih dari 60 ribu orang. Bahkan kota bumi damai yang asli telah berkembang lebih dari 10 kali lipat. Pemimpin klan, Jin San Wang, telah melewati sembilan kesengsaraan dan menjadi petapa bela diri di bawah bimbingan Ji Tiansing. Binatang penjaga dari ras roh bumi, armor ketuhanan Siti Garba yang pandai membuat terowongan, juga telah menerobos ke alam Marsial Sage. Ji Tiansing menyerahkan tugas penting mencari sumber batu hitam itu kepada Jin San Wang. Jin San Wang mengambil Siti Garba Gadli Armor dan mengumpulkan seribu elit dari ras roh bumi. Mereka mulai mencari di kerajaan Tiansing. Tentu saja, sebelum Jin San Wang berangkat, Ji Tiansing memanggilnya dan Armor Suci Siti Garba. Ji Tiansing mengeluarkan batu hitam di depan mereka dan meminta mereka mempelajarinya dengan cermat. Ia meminta mereka mengingat penampakan, ciri-ciri, dan aura batu hitam tersebut. Dengan cara ini, mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk menemukan batu hitam tersebut. Saat perlombaan roh bumi sedang mencari batu hitam, pengawal abadi dan pengintai Ji Tiansing terus menjalankan tugas mereka. Yun Yao dan Ji Ke juga tidak berhenti mencari. Semua orang percaya bahwa selama mereka bertahan, cepat atau lambat mereka akan menemukan petunjuk. Pada saat yang sama, di langit berbintang yang luas, bola cahaya merah tua melilit cakram hitam seukuran batu giling. Ia terbang melalui kehampaan yang dingin. Cakram hitam ini adalah senjata penyelamat Jendral Longfu, Tetherskaidis. Sejak mereka melarikan diri dari alam lima elemen, Tetherskaidis telah terbang di void selama setahun. Pada tahun ini, Jendral Longfu tertidur lelap selama setengah tahun sebelum lukanya pulih dan dia bangun. Tiga bulan lalu, dia telah menghubungi kapten di bawah komandonya. Lebih dari sepuluh kapten telah dikorbankan dan mereka berhasil mengambil alih dunia. Mereka sekarang memperbudak makhluk hidup dari berbagai ras dan menjarah sumber daya mereka. Jendral Longfu merasa terhibur ketika mendengar berita ini. Namun, dia tidak pergi ke dunia itu untuk bertemu dengan bawahannya. Dia mengendalikan Tetherskaidis dan terus terbang ke kedalaman langit berbintang. Sasarannya adalah pusat dari bintang awan ungu, bintang awan ungu yang paling mempesona. Marsikal Nanzenan telah memimpin sejumlah besar kapal perang untuk menyerang bintang awan ungu. Jendral Longfu ingin bertemu Marsikal untuk melaporkan situasinya. Pada saat itu, di kedalaman langit berbintang di depan Tetherskaidis, ada sebuah bintang yang sangat besar yang diam-diam memancarkan cahaya ungu yang sakral dan mempesona. Dibandingkan dengan bintang ungu itu, bintang padat di langit berbintang tampak kecil dan redup. Di dalam Tetherskaidis, Jendral Longfu berdiri di gurun dan menatap layar cahaya di depannya. Layar cahaya menunjukkan pemandangan langit berbintang. Itu dikelilingi oleh lingkaran titik cahaya perak dan bintang ungu besar di tengahnya. Dia menatap bintang ungu itu dengan tatapan membara, memperlihatkan ekspresi antisipasi yang intens. Bintang awan ungu memang merupakan inti dari zona bintang awan ungu. Bintang kaisarlah yang berada di atas lebih dari 300 dunia. Sudah lebih dari 40 tahun sejak Marsikal memimpin pasukannya menyerang bintang awan ungu. Saya ingin tahu apakah Marsikal telah menjatuhkan bintang awan ungu. Memikirkan bertemu Marsikal, Jendral Longfu merasa bersemangat dan rindu. Seperti yang Anyu katakan, meskipun dia belum menghancurkan alam lima elemen, dia telah menemukan beberapa rahasia di sana. Khususnya, salah satu rahasianya bahkan bisa menggoda para dewa. Selama dia dengan jujur melaporkan rahasia ini kepada Marsikal, dia pasti akan ditempatkan pada posisi penting dan diberi penghargaan. Memikirkan hal ini, Jendral Longfu menunduk dan melihat tangan kirinya. Di tengah telapak tangannya yang lebar, sebuah batu hitam kecil tergeletak dengan tenang. Itu tampak biasa saja. Namun, batu hitam yang tampak biasa inilah yang mengandung kekuatan suci dalam jumlah yang menakjubkan yang menyelamatkan hidupnya. Batu ilahi tanpa batas, kamu tidak hanya menyelamatkan hidupku, tetapi kamu juga akan menjadi kesempatanku untuk mencapai kemajuan pesat dan menjadi dewa sejati. Kali ini, aku akan membuat Marsikal melihatku dari sudut pandang berbeda dan bahkan memenangkan hati kaisar. Saya pasti akan kembali ke alam lima elemen. Jendral Longfu bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menyingkirkan batu ilahi tanpa batas dan mengemudikan teter Skydis untuk melanjutkan perjalanannya. Tanpa disadari, setengah bulan telah berlalu. Teter Skydis melintasi jutaan mil ruang angkasa dan akhirnya tiba di dekat bintang awan ungu. Bahkan dari jarak ratusan ribu mil, Jendral Longfu dapat melihat ada sosok hitam padat di langit berbintang. Mereka melepaskan pilar cahaya merah gelap tak berujung yang dengan kejam membombardir bintang awan ungu. 2499 Tanpa diragukan lagi, bayangan hitam yang padat itu adalah kapal perang para penghukum surga. Jendral Long mengetahui bahwa armada yang dipimpin oleh Marsikal Nan Zenan sedang menyerang planet awan ungu. Sudah lebih dari 40 tahun berlalu, dan planet awan ungu masih belum ditaklukkan. Pantas saja ini adalah planet terkuat di zona planet awan ungu. Planet ini telah bertahan selama lebih dari 40 tahun. Aku bertanya-tanya berapa banyak elit di dunia ini yang mampu bertahan sampai sekarang. Jendral Dragon Subduing dipenuhi dengan keterkejutan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengendalikan Liao Skydis untuk mendekati planet awan ungu. Ia melaju di ruang hampa, mencari kapal perang Marsikal Nan Zenan. Ada kapal perang gelap gulita di segala arah. Mereka bersinar dengan cahaya merah tua dan menembakkan berkas cahaya, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Pada awalnya, ketika Heaven Punisher melihat cakram langit Liao, mereka secara naluri berjaga-jaga. Namun ketika mereka melihat cahaya merah tua dari cakram langit Liao dan aura unik dari penghukum surga, mereka lengah. Liao Skydis terbang di ruang hampa selama sehari, melewati ribuan kapal perang. Akhirnya, ia menemukan kapal perang Marsikal Nan Zenan. Itu adalah kapal perang besar berbentuk naga berwarna hitam pekat. Dua taring besar menjulur dari haluan kapal perang, membuatnya tampak garang dan megah. Suara mendesing. Liao Skydis berhenti di dekat kapal perang. Segera, sekelompok penjaga berbaju besi perak terbang mendekat. Para penjaga ini memeriksa Liao Skydis. Setelah memastikan identitas Jendral Long, mereka membawanya ke kapal perang. Sekitar 15 menit kemudian, Jendral Long memasuki ruang pertemuan kapal perang dan akhirnya melihat Marsikal Nan Zenan. Di aula pertemuan yang luas dan terang, ada lebih dari selusin Heaven Punisher berbaju besi emas duduk di sana. Seperti Jendral Long, orang-orang ini adalah jendral dari berbagai armada. Mereka masing-masing memiliki 200 hingga 300 kapal perang di bawah komandonya. Duduk di ujung meja adalah seorang pria kekar dengan kepala penuh rambut merah. Pria ini tingginya lebih dari 30 kaki dan memiliki empat pasang sayap hitam di punggungnya. Wajahnya tertutup sisik hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata ungu tua. Dia adalah salah satu dari empat Marsikal di bawah Kaisar Agung Penghukum Surga, Marsikal Nan Zenan. Ketika Jendral Long memasuki ruang pertemuan, Marsikal Nan Zenan dan selusin Marsikal lainnya sedang berada di tengah-tengah pertemuan. Melihat dia memasuki ruang pertemuan dalam keadaan yang menyedihkan, semua orang menghentikan diskusi mereka dan memusatkan perhatian mereka padanya. Selusin Jendral semuanya memiliki ekspresi berbeda. Ada yang mengerutkan kening, ada yang mencibir, dan ada yang mulai saling berbisik. Semua Jendral tahu bahwa Jendral Fulong pasti telah dikalahkan, itulah sebabnya dia harus melarikan diri kembali dalam keadaan yang menyedihkan. Jendral penakluk naga mengabaikan tatapan aneh semua orang dan berjalan ke Marsikal ekspedisi selatan dengan kepala terangkat tinggi dan dadanya membusung. Dia membungkuk hormat. Bawahan Fulong memberi hormat kepada Marsikal Agung. Marsikal Nan Zenan juga mengerutkan kening. Dia memandang Jendral Fulong dan bertanya dengan nada mengesankan, Fulong, bukankah kamu memimpin armada ketiga untuk menaklukkan wilayah Barat Daya? Mengapa kamu tiba-tiba kembali dan terlihat sangat sedih? Jendral penakluk naga tidak menyembunyikan apapun dari semua orang, melaporkan dengan nada serius, Komandan, saya memang membawa pasukan saya ke wilayah Barat Daya dan memperoleh hasil yang luar biasa. Hanya dalam 30 tahun, saya telah menaklukkan empat dunia dan menjarah sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setahun yang lalu, bawahan ini menemukan bintang yang sangat istimewa yang disebut dunia lima elemen. Dunia itu disegel oleh dewa kuno. Saya membawa 50 kapal perang dan ingin mencapai hal-hal besar. Saya tidak menyangka bahwa tidak hanya dewa iblis kuno yang bereinkarnasi, tetapi ada juga reinkarnasi Raja Ilahi dari seribu tahun yang lalu. Bahkan ada permata misterius yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Mendengar kata-kata Jendral Fulong, para marsikal tercengang. Tak lama kemudian, semua orang tertawa. Banyak dari mereka yang mengungkapkan cibiran mengejek. Hahaha, kita sudah beberapa dekade tidak bertemu. Keterampilan berceritamu meningkat. Jendral Fulong semakin pandai bercerita. Saya hampir mempercayainya sekarang. Cek-cek, reinkarnasi dewa iblis kuno, dan reinkarnasi Raja Ilahi dari seribu tahun yang lalu. Fulong, tahukah kamu berapa tahun yang lalu dewa iblis kuno itu? Tahukah anda apa itu Raja Ilahi? Semuanya, jangan ungkapkan dia. Jika dia tidak mengarang cerita seperti itu, bagaimana dia bisa menjelaskan fakta bahwa dia kembali dengan kekalahan? Selusin Jendral Lapis Bajak Mas semuanya menyombongkan diri dan berdiskusi dengan tidak setuju. Hanya beberapa dari mereka yang tidak berkata apa-apa dan tetap diam. Marsikal Nanzenan juga tidak mempercayainya. Dia berkata tanpa ekspresi, Fulong, Bensuai tidak ingin mendengar prosesnya. Dia hanya ingin mengetahui hasilnya. Apa hasilnya? Apakah anda menaklukkan dunia itu? Ini, Jendral Fulong terdiam. Dia menundukkan kepalanya dengan sedih dan berkata dengan suara rendah, Marsikal, saya kalah. Tidak hanya lima ribu tentaranya yang musnah, tetapi saya juga terluka parah. Namun, di dunia itu, bawahan ini menemukan batu dewa yang luar biasa dan belum pernah dilihat sebelumnya. Oleh karena itu, saya mempertaruhkan hidup saya untuk melarikan diri kembali ke sini hanya untuk melaporkan berita ini kepada anda. Saat dia berbicara, Jendral Fulong mengeluarkan batu ilahi tanpa batas dan menyerahkannya kepada Marsikal Nanzenan. Ketika Marsikal melihatnya mengeluarkan batu hitam yang aneh, mereka semua terdiam. Mereka menatap batu hitam itu dan mengamatinya dengan cermat. Marsikal Nanzenan mengambil batu hitam itu dan memeriksanya di telapak tangannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, ini adalah batu ilahi yang luar biasa dan belum pernah dilihat sebelumnya yang anda sebutkan. Yang ada hanyalah untayan kekuatan suci yang sangat lemah, serta untayan kekuatan spasial yang sangat lemah. Selain itu, batu ini sangat biasa. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Setelah mengatakan itu, Marsikal Nanzenan melemparkan batu hitam itu kepada Jendral Fulong. Ketidaksenangan melintas di matanya. Para Marsikal tertawa lagi dan mulai berdiskusi tanpa menyembunyikan apapun. Hahaha, Fulong benar-benar berusaha keras. Dia benar-benar bodoh. Saya tidak tahu di mana dia menemukan batu ini dan dia masih ingin menipu Marsikal. Ayo, kupikir dia benar-benar bisa mengambil harta karun yang luar biasa. Fulong, Fulong, kamu benar-benar mengecewakan semua orang. Saat itu, ketika kami mengikuti Marsikal untuk menyerang planet Ziksiao, Anda menjadi seorang pengecut dan lari ke wilayah barat daya untuk menindas beberapa dunia yang tidak beradab. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu tidak berguna. Anda bahkan tidak dapat menghadapi dunia normal dan Anda bahkan kehilangan lima ribu tentara. Memalukan sekali. Diskusi dan ejekan semua orang membuat Jendral Fulong marah dan cemas. Namun, dia menahan amarahnya dan tidak berani berkobar. Dia buru-buru menjelaskan kepada Marsikal Nanzenan, Marsikal, percayalah padaku. Apa yang saya katakan tadi tidak salah sama sekali. Awalnya, kekuatan ilahi dan kekuatan luar angkasa di batu ilahi tanpa batas ini sangat melimpah dan kuat. Untuk melarikan diri, saya menyerap kekuatan batu ilahi dan menggunakannya untuk mengaktifkan lempeng Liao Kong. Hanya dengan begitu aku bisa melarikan diri kembali ke sini. Marsikal, tolong beri saya waktu. Segera, batu ilahi ini akan dapat memulihkan kekuatannya. Marsikal Nanzenan meliriknya dan berkata tanpa ekspresi, kalau begitu, kamu bisa mundur dan memulihkan diri. Saat batu ini sudah memulihkan kekuatannya, datang dan temukan Bensuai lagi. Bensuai masih harus mendiskusikan rencana penyerangan dengan Marsikal. Jangan ganggu mereka di sini. 2.500 Marsikal penakluk selatan adalah dewa sejati yang berada di atas manusia. Setiap kata dan tindakannya mengandung kekuatan yang tak tertandingi, menekan semua dewa bela diri dari tingkat jiwa. Bahkan jika Jendral Dragon Fu tidak mau, dia tidak akan berani untuk tidak mematuhi Marsikal penakluk selatan. Dia tahu bahwa pikiran dan perhatian Marsikal penakluk selatan semuanya tertuju pada serangan planet Ziksiao. Dia tidak akan diganggu dengan hal lain dalam jangka pendek. Oleh karena itu, Jendral Dragon Fu menekan emosinya yang rumit dan membungku hormat. Saya akan mengikuti perintah Marsikal Agung dan merawat luka saya sekarang. Saya mendoakan semoga Marsikal Agung beruntung dan sukses menaklukkan planet Ziksiao. Melihat sikap hormatnya, mata Marsikal penakluk selatan melembut. Dia menganggup dan berkata, kamu boleh pergi. Jendral Dragon Fu tidak mengatakan apapun lagi. Setelah membungku, dia meninggalkan ruang pertemuan. Setelah dia pergi, para Jendral tertawa terbahak-bahak beberapa saat, mengomentari Fulong, mengejek dan mengejeknya. Marsikal penakluk selatan memandang semua orang dan berkata dengan suara rendah, semuanya, diam dan lanjutkan topik sebelumnya. Kini, 16 armada di bawah Bensuai telah menyerang planet Ziksiao selama lebih dari 40 tahun. Lebih dari separuh dari 350 ribu tentara elit telah hilang, hanya menyisakan 160 ribu orang. Kaisar Agung sangat tidak senang dengan hal ini dan memerintahkan Bensuai untuk mempercepat kemajuan dan menghancurkan planet Ziksiao dalam waktu 5 tahun. Hanya dengan mengambil alih planet Ziksiao dan menjadikannya markas armada penakluk selatan kita dapat menguasai seluruh planet Ziksiao. Marsikal penakluk timur mengalahkan Silver Sisterfield 8 tahun lalu dan sangat dihargai oleh Kaisar Agung dan pengadilan surgawi. Mendengar Marsikal penakluk selatan berbicara tentang masalah serius, 16 jenderal menundukkan kepala dan tidak mengatakan apapun. Kekuatan dan fondasi planet Ziksiao melampaui ekspektasi semua orang. Tekad mereka untuk melawan invasi sangat kuat dan membuat pusing semua orang. Jenderal Dragon Fu meninggalkan kapal Marsikal penakluk selatan. Dia mengeluarkan Taming Void Plate dan memasuki ruang dalam Taming Void Plate. Dia berdiri di gurun dengan wajah muram. Melihat melalui layar cahaya di depannya, dia menatap kehampaan, armada, dan planet Ziksiao. Cahaya dingin muncul di matanya. Bajingan terkutuk, beraninya kamu mengejekku dengan sikap lancang seperti itu. Tunggu saja, akan ada hari di mana Marsikal Agung akan mempercayai kata-kataku. Saat aku kembali ke dunia lima elemen dan memberikan kontribusi besar, kalian semua bajingan harus patuh dan menghormatiku. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Jenderal Penakluk Naga mengepalkan tinjunya. Tatapannya tegas dan dingin. Setelah beberapa lama, dia menahan amarahnya dan berkata dengan tenang, baiklah, Marsikal Agung sangat ingin mengambil alih bintang Ziksiao. Saya tidak bisa terlalu terburu-buru. Selama beberapa tahun ke depan, pertama-tama saya akan mengobati luka saya dan memulihkan kekuatan saya. Setelah Marsikal Agung menghancurkan planet awan ungu, saya akan melaporkan kepadanya secara rincin tentang dunia lima elemen. Pada saat itu, batu ilahi tanpa batas juga akan memulihkan kekuatannya, dan itu akan menjadi lebih meyakinkan. Setelah mengambil keputusan, Jenderal Penakluk Naga berbaring di dataran dan mulai mengedarkan energinya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Waktu berlalu. Tanpa disadari, tiga tahun berlalu dalam sekejap. Selama tiga tahun terakhir, Benua Senwu damai. Jitian Singh, Yun Yao, dan Tai Hao membagi dunia dan memerintah tiga kerajaan ilahi. Mereka hidup rukun satu sama lain tanpa ada gesekan. Ketiga kerajaan ilahi bahkan telah membentuk aliansi manusia dan mereka sering saling membantu. Di bawah situasi yang damai dan stabil, rakyat jelata memulihkan diri dan segera memulihkan kekuatan mereka. Hal ini terutama berlaku untuk kerajaan ilahi Tian Singh dan kerajaan ilahi Luosui, yang telah menyelesaikan 90% rekonstruksinya dalam waktu tiga tahun. Kota, benteng, dan desa yang hancur akibat perang semuanya telah dibangun kembali. Rakyat jelata dan seniman beladiri yang pernah kehilangan tempat tinggal dan kehilangan tempat tinggal di masa lalu semuanya telah kembali ke kampung halaman mereka dan membangun kembali rumah mereka, hidup dan bekerja dengan damai. Bahkan dunia seni beladiri berkembang dan berkembang, dan sekte serta kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah bangkit di kalangan masyarakat umum. Tentu saja, di bawah pemerintahan tiga guru ilahi, berbagai kerajaan, sekte, dan kekuatan dapat berkembang dengan damai, tidak berani menimbulkan kekacauan atau perang. Adapun ras lain di benua itu, mereka semua dengan patuh menjadi makmur, tidak berani berpikir untuk memperluas wilayah mereka. Bahkan jika beberapa ras dan kekuatan semakin kuat, mereka tidak berani memulai perang dan hanya bisa pergi ke Gunung Dark North untuk melatih pasukan mereka. Sekte dan seniman beladiri yang tak terhitung jumlahnya juga menggunakan Gunung Dark North sebagai tempat latihan untuk melatih bawahan mereka. Akibatnya, iblis-iblis yang tersisa di Gunung Dark North semakin menderita, dan jumlah mereka terus berkurang. Inilah yang diinginkan Ji Tianxing. Dia memperkirakan bahwa ketiga kerajaan ilahi akan dapat memulihkan kekuatan mereka paling lama dalam 10 tahun, dan mereka akan kembali ke kejayaan mereka sebelumnya. Singkatnya, situasi benua Senwu sangat baik. Selain itu, ada juga kabar baik dari Gunung Tianzu dan 72 kota. Dua tahun lalu, Gunung Tianzu telah dibangun kembali sepenuhnya. Itu masih merupakan Gunung Raksasa yang tingginya 10.000 meter, dan mengjulang tinggi di antara langit dan bumi, membentuk tanah suci bagi seniman beladiri. Setelah bencana tersebut, reputasi Gunung Tianzu semakin berkembang, dan telah menarik ratusan ribu seniman beladiri untuk mencari bimbingan. Taois Huanglong telah berkonsultasi dengan Ji Tianxing, dan setelah menerima instruksi, dia mulai memperluas wilayah dan kekuasaannya, serta merekrut murid. Saat ini, jumlah murid di pilar Pegunungan Surga telah mencapai lebih dari 10.000. Banyak penguasa kota dari 72 kota akhirnya memahami situasinya, dan mereka tidak lagi berani menyatakan diri mereka sebagai raja. Sebaliknya, mereka semua berjanji setia kepada Gunung Tianzu. Hasilnya, 72 kota tersebut telah menjadi bagian dari wilayah Gunung Tianzu, dan kini berada di bawah yurisdiksi dan perlindungannya. Semua masalah sepele mengenai Gunung Tianzu ditangani oleh Daois Huanglong. Adapun urusan administratif kerajaan ilahi Tianxing, Ji Tianxing telah menyerahkannya kepada orang-orang terpercaya. Bagaimanapun, semuanya berjalan lancar, dan pada dasarnya tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Dia hanya perlu mengambil keputusan ketika ada peristiwa atau keputusan besar. Selama tiga tahun ini, dia menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi di Menara Sepuluh Absolut Jiutian. Tiga tahun telah berlalu di dunia luar, tapi dia telah mengasingkan diri selama lebih dari seratus tahun. Sekarang, kekuatannya telah meningkat sekali lagi, dan dia telah mencapai alam dewa bela diri tingkat ketiga. Yun Yao dan Ji kesama, dan kekuatan mereka meningkat satu tingkat. Yang satu berada di alam dewa bela diri tingkat ketujuh, sementara yang lainnya berada di tingkat kedua. Namun, selain kabar baik ini, Ji Tian Xing selalu mengkhawatirkan masalah lain. Lebih dari satu juta pengawal ilahi dan ribuan elit suku roh bumi telah mencari di kerajaan ilahi Tian Xing selama tiga tahun penuh, namun mereka masih tidak dapat menemukan sumber batu hitam misterius tersebut. Masalah ini telah menjadi masalah baginya, dan selama tidak ada jawaban, dia tidak akan merasa nyaman. Sekarang sudah malam, dan matahari kuning redup akan segera terbenam. Di puncak-puncak surga yang berhenti, di istana Tian Xing yang megah. Ji Tian Xing sedang duduk di ruang belajar, dan dia fokus meninjau tuguh peringatan dan menangani masalah administratif kerajaan ilahi. Saat ini, terjadi keributan di luar ruang kerja, disertai dengan langkah kaki yang berat. Ji Tian Xing terbangun, dan dia mengerutkan kening dengan tidak senang. Dia bertanya dengan nada bermartabat, siapa yang membuat keributan di luar? Kapten penjaga yang menjaga ruang kerja dengan tergesa-gesa menjawab dengan hormat, Ya Tuhan, ada seorang pemuda yang menunggangi ikan yang mengaku sebagai murid Anda, dan dia ingin bertemu dengan Anda secara pribadi. Dia juga membawa teman, naga hitam dan rubah biru, dan dia sangat sombong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!